Dugaan kepemilikan DNA Pro dan Fahrenheit sama menguat, ada keterlibatan pejabat negara. Kuasa hukum kasus robot trading Fahrenheit, Octavianus Setiawan menduga modus penipuan yang dilakukan pelaku robot trading Fahrenheit dan DNA Pro punya banyak kemiripan. Kemiripan itu terlihat dari pola aksi, perekrutan member, pelatihan hingga menghilangkan jejak yang sama yakni lari ke luar negeri. Modusnya sama, mulai dari menghilangkan jejak, membawa uang, serta mengamankan uang tersebut di negara lain. Pola yang sama juga ketika kita memperhatikan antara DNA Pro dan Fahrenheit. Kemiripan lain pada skema bisnis yakni, tampilan website, metode pemasaran yang menggunakan influencer atau artis, hingga melibatkan pejabat negara untuk meyakinkan korban. Ini jadi konsen kita bersama. Sempat beredar bahwa kabar Fahrenheit dan DNA Pro, dijalankan orang-orang yang saling mengenal, dengan modus yang sama. Octavianus juga menilai, para tersangka sangat lihai dalam menjalankan modusnya yakni menggunakan pialang saham yang merupakan perusahaan legal, sebagai pialang yang memiliki izin dari Bapepti. Di mana kita ketahui tersangka yang ditahan terkait kasus minyak goreng merupakan pengambil keputusan dalam Bapepti. Ini semua harus ditelusuri. Kami berharap kepada Presiden Bapak Jokowi untuk memperhatikan kasus yang ada, bukan tidak mungkin hal ini terjadi karena oknum instansi-instansi ada yang bermain dan bekerja sama dengan pelaku. Fahrenheit telah berhenti bertransaksi dan kini tak bisa lagi diakses sejak peristiwa margin call pada tanggal 7 Maret tahun 2022. Sebelumnya, petinggi DNA Pro Daniel Abe membantah kalau DNA Pro dan Fahrenheit punya keterkaitan. Dua investasi bodong berkedok robot trading itu diduga melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Dalam perjalanan penyidikan, Bares Krim Polri melakukan hal yang sama dalam penanganan kasus robot trading DNA Pro dan Fahrenheit. Untuk diketahui, pada kasus DNA Pro, Bares Krim Polri telah memeriksa sejumlah saksi termasuk dari kalangan artis dan selebritis. Pendataan yang dilakukan mengungkapkan para korban mengalami kerugian hingga 97 miliar rupiah. Dalam penanganan kasus Fahrenheit, Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penung Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Redli Handoko mengungkapkan bahwa penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi khusus di Tipideksus Bares Krim Polri telah menerima pelimpahan laporan dari Polda Metro Jaya sebanyak enam laporan polisi dengan empat tersangka. Total tersangka dalam kasus ini adalah 10 orang. Penerbitan Red Notice bagi tersangka Fahrenheit sama halnya dengan yang dilakukan Polri dalam penanganan kasus DNA Pro. Petinggi yang menjadi buronan internasional itu adalah Daniel C. dan Ferawati alias Faye. Dua buronan DNA Pro lain tidak diterbitkan Red Notice karena terindikasi masih di dalam negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!